Hai guys, balik lagi ke studio gue, studio The Sneakers Kayaknya di satu channel ini Ada salah jenis sepatu yang belum gue bahas sama sekali Dan kayaknya sudah waktunya gue bahas sekarang Nike SB Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers Guys, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Nike SB Adalah sepatu Nike SB-nya itu kepanjangan dari skateboard Jadi memang sepatu yang diperuntukkan untuk berolahraga skateboarding Memang didesain untuk itu Dan tanpa panjang lebar Ini dia lucu ya Boxnya warna ungu Jarang gue lihat Nike boxnya warna ungu Dan tanpa panjang lebar kita buka aja sepatunya Nike SB 11 Print Nah ini yang bagian sebelah kanannya Oke guys, boxnya udah gitu aja Nggak ada apa-apa lagi dalamnya Kita akan taruh boxnya terlebih dahulu Gitu guys Guys, teman-teman kalau misalnya melihat sepatu ini Tentunya akan melihat kemiripannya dengan Air Max yang ini Ya, ini dia Ini yang gue pengen diserahkan sebelah kanan gue Ini adalah Nike Air Max One 11 Print berkolaborasi dengan Atmos Dan yang ini adalah Nike SB Dunk Sepatu skateboard yang menggunakan siluet Nike Dunk Ya, Elephant Print Tapi bukan Atmos Nah itu sebenarnya yang banyak terjadi kesalahpahaman Atau banyak yang keliru menyangka bahwa ini adalah kolaborasi Atmos Ini sebenarnya bukan kolaborasi Atmos Yang kolaborasi Atmos itu cuma yang ini ya Jadi memang ini itu didesain pattern dan warnanya oleh Hirofumi Koji Jadi teman-teman mungkin yang tahu bahwa Atmos ada di Indonesia Koji juga sempat kesini untuk ya ini Meresmikan Atmos Dan ini adalah salah satu karya dia menurut gue paling brilliant Dan warna ini di-apply oleh Nike di Nike SB Lo emang boleh kayak gitu? Boleh, karena ketika Nike itu meng-sign kolaboratornya Maka Nike memiliki hak milik atas desainnya Dia boleh ngapain aja Termasuk meng-apply colorway dan motifnya ke sepatu siluet lain Yang ini gitu ya Jadi teman-teman jangan heran Kalau misalnya ada sepatu kolaborasi Kemudian di siluet GR-nya Siluet yang biasanya Kemudian ada satu gimmick atau design language Atau colorway yang sama Karena memang keseluruhan desain ketika dibuat oleh si kolaborator Menjadi hak milik Nike gitu ya Oke, kita akan bahas ini nanti Nah, kita bahas ke sepatunya aja langsung Gue tuh bukan termasuk orang yang aktif atau suka Atau pernah sering bermain skateboard sama sekali Enggak ya Kemarin juga ada di konten sebelumnya Tapi itu karena it's an edge content Jadi gue harus bermain skateboard Gue lebih anaknya tuh roller blade Cuman dulu kalau teman-teman ini Inline skate Nah, gitu Nah, kalau ini sendiri Ini memang sepatunya tuh di-design untuk bermain skateboard Karena SB Ya, teman-teman bisa lihat Outsoul-nya seperti ini Ini flat, rata ya That's why sepatu yang rata itu Sebenarnya bagus untuk bermain skateboard Makanya kalau skateboard Kadang-kadang suka yang pakai Jordan Karena bawahnya flat Terus pakai converse juga bisa Karena bawahnya flat Jadi bisa grip langsung nempel di papan Nah, ini ada logo Nike SB-nya di sini Dan ini bener-bener semua material yang digunakan di Air Max One-nya Di-apply di sini Jadi kayak di bagian depannya Ini elephant print Bagian sini juga Sampai belakangnya juga heel-nya Bagian toe guard-nya di sini Pledher yang mirip sama Air Max Talinya round lace Ini biasanya round lace digunakan di sepatu performance Agar tidak mudah copot Tidak mudah keantai Satu hal yang gue perhatikan juga dari Nike SB adalah Tangnya itu tebal banget Mungkin karena banyak gerakan loncat Gerakan hentakan ke papan Jadi harus bagian atas saki kita Dilindungi dengan tang yang begitu tebal Ini tebal banget loh Asli ya Swoosh-nya warna jade Seperti yang ada di Air Max-nya Logo Nike SB warna jade Dan logo Nike di belakangnya juga warna jade Warna hijau gitu ya Ini siluetnya Jelas banget siluet SB Dan kenapa namanya Dunk SB Karena memang siluetnya itu diambil dari Nike Dunk Yang sebenarnya ada sepatu basket Tapi karena kemudian sepatu basket itu sering dibuat bermain skate Oleh para skater di Amerika Akhirnya dibuatlah sepatu skate beneran Dengan upper dunk Dan jadilah Nike SB Dunk gitu ya Dunk dan SB digabungkan ceritanya gitu ya Oke guys Nah memang seperti itu Dan di dalamnya itu ada tulisan Zoom R Jadi ini dilengkapi juga dengan Zoom R di dalam midzone yang tertanam Kita gak bisa lihat Kayak gitu deh guys Dan sepatu ini tidak masuk ke Indonesia Kenapa gak masuk ke Indonesia? Karena di Indonesia itu belum ada yang certified skateboard retailer ya Jadi kalau lo pengen ngimpor sepatu Nike Atau satu retailer pengen launch Nike SB Di tokonya dia harus punya account atau license Nike SB Di Nike globalnya gitu Nah disini belum ada basket yang ada Makanya yang kebanyakan yang masuk itu adalah Dunk aja Bukan SB Dunk gitu ya kan Jadi ya ini sih Sepatunya kurang lebih seperti itu Gue gak bisa input Karena sepatu ini tuh size-nya adalah 42,5 Jauh banget Gue 41 Ya gitu ya Tapi ya rasanya kayak Jordan lah Mirip-mirip lah ya Itu kalau kalian pernah pake sepatu Dunk Dan juga rasanya mirip-mirip seperti itu ya Nah mungkin banyak yang nanya Kira-kira gue suka dapet pertanyaan Mendingan ini Atau ini Nah ini lucu sih ya Ini bisa dikonsider sebagai salah satu Air Max One terbaik Oke ya Banyak banget Ini harganya sekarang gila banget Dari sale price-nya sampai 10 jutaan lebih Kalau gak salah Padahal ini yang dirilis tahun 2017 Reissue gitu ya Oke guys Dan ini tuh One of the most iconic Air Max sih Karena entah kenapa tepat aja Nah ketika si colorway ini diterapkan di SB Dunk Menurut gue Rada kurang ya Rada Rada Enggak, gue gak kurang sih Oke tapi biasa aja Gak punya sensasi menarik Seperti ketika kita ngeliat di Air Max One Yang itu pendapat gue aja ya Silahkan kalau punya pendapat berbeda Totally gak masalah Dan I'm okay with it Dan ini tuh kelihatan lebih cantik Kalau menurut gue lebih sleek Silhouette tuh lebih sleek aja ya Ketimbang ketika diterapkan di yang sini Entah kenapa Gue Melihatnya seperti itu Mungkin karena Toe boxnya dia gak ada Bolong-bolongannya Gak seperti yang ini ya Kayak sih gitu deh Dan Ini kan juga bisa sepatu lari Kalau ini sepatu basket Dan Yang di infuse ke sepatu skateboard Jadi kayak Kenapa Gue ngeliat yang ini tuh Air Max One Lebih greget daripada yang ini Tapi Kalau temen-temen gak punya yang ini Ya ini juga worth the cup Ini pun juga Karena gak masuk ke Indonesia Jadi masuknya tuh di reseller Shout out buat A shoe price Yang udah hook me up with the shoe Ini berkisar antara 6-8 juta rupiah Harga sepatunya gitu guys Dan Buat temen-temen yang suka sepatu low Ini oke sih Sebenernya Keren sih ya gitu ya Karena Ini udah Ini udah Selain mahal Ini juga agak jarang Jarang banget sepatunya Yang ada di Indonesia Karena Lata-lata yang mau sepatu ini Yang dapet Itu mereka gak ngejual ulang Mereka bener-bener ngekeep Untuk dipake ya Dan Ini sekarang yang lagi Banyak beder di reseller Gitu guys Nah Di koleksi Bisa ke Shoe price Seperti yang ngulis Instagramnya di bawah ini Sangat gampang di kontak Trusted Gue gak sembarangan Untuk mempercayai Toko reseller Karena Semua yang gue review Biasanya Barangnya Gue bekerja sama dengan reseller-reseller Yang memang udah punya store Mereka punya Apa ya Bertanggung jawab dengan baik Atas barang-barangnya Dan Shoe price adalah salah satu Yang gue rekomendasikan Untuk kalian Gitu Cek Instagramnya ya Seperti yang tadi dulu gue sebutin Dan Masih banyak banget sih Mereka punya barang-barang Nah ini yang Keren-keren semua So gitu aja dari gue Anugrah Aditya Please Tinggal komen di bawah Menurut kalian Gimana Sukaan yang ini Apa yang ini Tinggal komen di bawah juga Atau kira-kira ada S-Bidang Yang kalian suka apa Boleh komen di bawah juga Jangan lupa follow Instagram gue At Adityology For A daily feed Subscribe Dan nyalain loncengnya Supaya kalian tau Ada video baru apa Dari gue Gitu aja dari gue This is Nike S-Bidang Elephant print R-Max 1 Atmos Elephant print A comparison video Sampai ketemu di Episode berikutnya Dari The Sneakers Bye guys Sampai ketemu di video